Intro Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandiku tolong ibu Kumertikan tempat tidur ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai halo anak-anak ibu semua dimanapun berada Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat Dan tetap semangat belajar di rumah Bertemu lagi dengan ibu Eka Belajar lebih menyenangkan Nah anak-anak Tadi ibu baru saja menyanyikan lagu bangun tidur Anak-anak pasti sudah seringkan menyanyikan lagu ini Dan pasti sudah tahu lagu bangun tidur Tadi pagi anak-anak bangun tidurnya kesiangan atau tidak? Semoga anak-anak ibu semuanya bangunnya pagi-pagi ya Supaya bisa mandi Lalu sarapan Dan siap-siap untuk belajar Nah untuk pembelajaran kita hari ini Yaitu kita akan belajar Panjang dan pendek Jadi pada lagu bangun tidur itu Tidak semuanya nadanya sama Dan tidak semua panjang atau pendeknya sama Tetapi ada perbedaan Ada yang dinyanyikan panjang Dan ada yang dinyanyikan pendek Anak-anak bisa lihat di buku tema tiganya Ada tulisan lagu bangun tidurnya seperti ini Nah disana sudah ada tanda titik Dan juga ada tanda garis di bawah syair lagunya Anak-anak perlu ingat ya Tanda titik itu artinya dibaca atau dinyanyikannya pendek Sedangkan tanda garis yang panjang itu Kita menyanyikannya dengan panjang Nah contohnya seperti ini Bangun tidur ku terus mandi Nah disana kan Pada bangun tidur ku terus mandi Nah sampai disitu tandanya titik semua Berarti dinyanyikannya dengan pendek Kemudian ada tanda garis didik Nah berarti didiknya lah yang panjang Kita coba ya Bangun tidur ku terus mandi Nah seperti itu ya anak-anak Bangun tidur ku terus mandi Kemudian baris yang kedua Tidak lupa menggosok gigi Yang panjangnya yang di bagian mana ya Nah yang di bagian akhir yaitu bagian gi Sisanya itu dinyanyikannya dengan pendek Baris ketiga Habis mandi ku tolong ibu Ini juga di bagian akhir yang panjangnya Karena tandanya hanya ada di bagian akhir Baris keempat Membersihkan tempat tidur ku Nah jadi pada lagu bangun tidur ini Sangat mudah menyanyikannya Pada bagian akhir lagu Atau setiap barisnya Pada akhirnya itu Tandanya itu panjang Berarti kita nyanyikannya dengan panjang Sedangkan yang lainnya cukup Kita nyanyikan dengan pendek Yuk kita coba Sekali lagi menyanyikan lagunya Dari awal sampai akhir Dengan memperhatikan panjang pendek bunyi Pada lagunya Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidur ku Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidur ku Nah bagaimana anak-anak Sudah mulai bisa membedakan bunyi pendek dan panjang Nah anak-anak boleh ya berlatih di rumah dengan orang tuanya Supaya anak-anak bisa menyanyikannya Dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyinya Nah ibu minta anak-anak nanti rekam ya Hasil menyanyi anak-anak di rumah Dengan memperhatikan panjang pendek bunyinya Dan jangan lupa kirimkan videonya kepada ibu ya Ibu tunggu kiriman videonya Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Kita harus memperhatikan panjang pendek bunyi pada lagu Nah itu saja untuk pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih